Anang Hermansyah sang musisi ternama Tanah Air, mengaku terpesona dengan single terbaru Lesti Kejora yang diciptakan langsung oleh Rizky Bilar. Mertua dari Atta Halilintar tersebut, terang-terangan mengatakan bahwa single tersebut sangat sempurna dan enak banget didengar. Apalagi, pengayatan yang ditampilkan oleh Lesti Kejora dalam lagu tersebut, begitu mengiris hati, seakan-akan penonton yang melihatnya merasakannya juga. Dalam kesempatan yang sama, Anang Hermansyah juga memuji kepiawayan Rizky Bilar dalam membuat lagu. Suami Bunda Ashanti itu, mengaku tak menyangka jika Rizky Bilar sudah sehebat itu menciptkan lagu. Seperti yang diketahui, penyanyi dangdut Lesti Kejora kembali merilis lagu baru berjudul, Angin, Ciptaan Rizky Bilar. Lesti Kejora dan Rizky Bilar menggaet aktor Cinta Brian sebagai model video glit. Lagu terbaru Bunda Abang L tersebut sedang menjadi sorotan publik. Penyebabnya, ada fakta menarik dibalik pembuatan lagu, Angin, tersebut. Hal ini disampaikan oleh Rizky Bilar suami Lesti sekaligus pengarang lagu itu sendiri. Melalui Instagramnya, Rizky Bilar sang aktor membocorkan fakta dari proses pembuatan lagu tersebut. Dari unggahan tersebut, Rizky Bilar beberkan andil Lesti Kejora dalam pembuatan lagu, Angin. Lirik lagu tersebut memang digarang oleh Rizky Bilar. Namun, melodi dari lagu tersebut justru buatan Lesti Kejora sendiri. Kali ini, Lesti Kejora ikut turun tangan dalam memproduksi lagu barunya. Pantas saja lagu ini terbilang istimewa karena dibuat oleh sepasang suami istri, Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Alasannya, Lesti mengaku tidak bisa menciptakan lirik lagu. Sementara, Bilar juga tidak bisa membuat melodi dangdut. Selamat atas rilisan single lagu terbaru dari istri saya Lesti Kejora. Kali ini, Lesti Kejora ikut turun tangan dalam memproduksi lagu barunya. Pantas saja lagu ini terbilang istimewa karena dibuat oleh sepasang suami istri, Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Alasannya, Lesti mengaku tidak bisa menciptakan lirik lagu. Sementara, Bilar juga tidak bisa membuat melodi dangdut. Selamat atas rilisan single lagu terbaru dari istri saya Lesti Kejora. Rizky Bilar pun berharap lagu baru yang mereka buat dengan peluh keringat, energi dan pikiran sendiri bisa diterima dengan baik oleh para penikmat musik. Semoga apa yang kami curahkan dalam karya ini baik itu pikiran, energi serta peluh keringat yang kami berikan harapannya dapat disambut baik oleh para penikmat musik serta bisa mewakili perasaan rindu halayak terhadap orang-orang yang dicinta. Angin, yang sudah bisa Anda play di all platform music dan di Youtube Trident Underscore ID, tambahnya. Lagi dan lagi, lagu Lesti Kejora trending di Youtube. Terpantau, lagu berjudul Angin yang baru dirilis kemarin melalui Youtube 3D Entertainment telah ditonton oleh hampir 1 juta penonton. Bahkan kini sedang menjadi trending di Youtube. Lesti Kejora memang tak pernah gagal dalam membawakan lagu. Penuh dengan penghayatan, suaranya merdu dan memiliki cengkok dangdut yang bergelas. Masya Allah Teteh, gak pernah gagal bawain lagu selalu penuh penghayatan. Aku ikut nangis dengar lagu Teteh, semangat terus buat berkarya. Karya-karya Teteh selalu aku nanti, LV Lesti Kejora, Ujar Melinda. Ratu penjiwaan, Ratu dinamika dangdut, dan diva dangdut milenial jatuh pada Lesti Kejora, ungkap Salma Dewi. Terdengar indah, mempesona dan menyentuh sekali sajian MV Angin yang dibawakan sang idola Lesti Kejora. Sukses selalu dan semoga banyak kalangan menyukainya, sebut Vertika Sari.